Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi, kali ini kita akan ngebahas soal jaringan 5G karena belakangan ini banyak banget berita yang beredar kalau misalkan 3G itu bakal dihapus dalam waktu dekat dan beberapa prediksi masih nyalir kalau penghapusan jaringan 3G ini dikarenakan adanya pengembangan jaringan baru yaitu jaringan 5G ya kalau misalkan kalian berita, memang beberapa provider seperti komsel, Excel, Indosat itu udah mulai gencar ya dengan program-program pengembangan 5G untuk masa depan jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu indikator kenapa 3G mau dihapus tapi seperti apa sih jawaban dari pihak kainan komikpol? tonton aja yuk videonya sampai habis ini sebenarnya bukan, bukan ini kenapa? karena sebenarnya layanan 3G ini sudah bisa dilayani oleh 4G kalau juga nanti disitu ada 3G, ada 4G ini kan akan mubazir lah bagi teman-teman, bagi teman-teman operator tetapi juga kita harus melihat wilayah-wilayah mana dan ini masih-masih kajian sebenarnya jadi wilayah-wilayah mana yang memang sudah terlayani semuanya oleh 4G karena kita tahu tadi sekitar ada 12.000 lebih wilayah-wilayah atau kelurahan atau desa yang belum terlayani oleh 4G dimana ini menjadi tanggung jawabnya operator dan tanggung jawabnya pemerintah dalam hal ini pemerintah mendapat posisi sekitar 9.000an sedangkan para operator, jadi ya para operator kita itu mendapatkan sekitar 3.000an lebih kira-kira 3.000 sekian oke siapa yang udah dengerin sampai habis pernyataan dari Pak Indra gue sih nyimpulin disini kalau misalkan pernyataan dari pihak Kominfo itu menjelaskan kalau misalkan 3G itu bukan dihapus tapi lebih digabungin sama 4G yang sebenarnya sudah bisa menjalankan jaringan 3G tapi ingat Kominfo juga tadi udah menjelaskan 3G nggak akan bener-bener dihapus di wilayah-wilayah yang memang belum terdaftar atau belum apa ya terfasilitasi oleh jaringan 4G nah menurut kalian gimana? tapi ini ada lagi jawaban dari Praktel Homesell selaku penyedia layanan jaringan 4G sebenarnya kalau kita mengistilahkan ini lebih ke arah upgrade ke 4G jadi seperti kita tahu bersama memang pada perkembangannya 3G itu ada pada saat data broadband ini mulai berkembang nah seiring perjalanan kan semua aplikasi dan platform dan semua use case itu ikut berkembang juga yang mungkin udah nggak bisa lagi sebenarnya disupport oleh 3G jadi itulah kenapa kita istilahkan upgrade ke 4G jadi memang kita harus lakukan ini sesuatu yang niscaya karena kalau kita tetap pertahankan sebenarnya dari sisi user experience juga nggak nyaman lagi jadi gimana Sobat Nextrend? kalian udah dengarkan jawaban dari Pak Indra dan Pak Kristian dari masing-masing pihaknya Pak Indra dari Pondinfo, Pak Kristian dari Pondinfo kalian bisa bandingin aja jawabannya dan kalau misalkan kalian punya jawaban sendiri atau punya pesimpulan sendiri langsung aja tulis di kolom komentar tapi jangan lupa ya untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Nextrend sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi bye-bye